Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Digi. Pada kesempatan ini, Digi akan melanjutkan bahasan alur anime Sueto Surugi no Wistoria episode 6. Tak bosan-bosannya Digi menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Digi dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy! Ingatan Sion pun flashback ke masa lalu, di mana dia mengingat sosok Will Selford sebagai siswa akademi yang sangat menyedihkan. Kala itu Will dan Sion masih seorang bocah tahun pertama di akademi. Will sendiri dipandang sebelah mata dan sering dipulih habis-habisan. Keberadaan Will sungguh sangat mengganggu semua orang. Oleh karena itulah Sion berniat menjadikan Will sebagai bawahannya dengan sedikit memberikan bantuan supaya Will tidak terus-terusan menderita. Namun Will hanya diam saja dan malah mengabaikan Sion. Hal ini pun membuat Sion tidak terima dan langsung menghadang Will. Namun Will terlihat begitu serius dan meminta Sion menyingkir dari hadapannya. Jelas saja Sion agak terkejut melihat ekspresi Will tersebut. Walau cukup kesal, tapi Sion sadar kalau Will tidak menganggap semua orang sebagai gangguan. Sejak kejadian itu, Sion pun benar-benar sangat membenci Will. Serangan sihir api Sion membuat Will tidak memiliki kesempatan untuk bersembunyi. Dia terus menekan Will dengan berbagai variasi serangan sihir yang sangat merepotkan. Walau sanggup menghindari beberapa serangan, tapi Will pada akhirnya terjerat dan terhempas hebat. Tapi kondisi ini justru membuat Sion kesal. Apalagi Will masih belum juga serius dalam melawannya. Dia pun kembali meminta Will untuk maju dan menyerangnya. Namun Will tidak bisa melakukannya. Ditambah lagi saat ini mereka adalah rekan satu tim. Selain itu, dia harus fokus mengalahkan Julius demi janjinya pada para dwarf. Tapi Sion tidak mau menerima alasan apapun. Jika Will tetap tidak mau melawannya, maka Sion akan benar-benar serius membakar Will sampai habis. Sementara itu di stadion, suasana begitu gaduh karena sebelumnya tim 6 bisa bergerak cepat tanpa ada kendala. Pertarungan antara Will dan Sion pun membuat semua orang benar-benar tidak habis pikir. Rosty pun hanya terdiam. Sementara Pak Warner sudah menduga kalau akan terjadi hal seperti ini. Mike pun meminta pendapat Edward mengenai permasalahan ini. Dan sambil menyeringai Pak Edward berkomentar bahwa apapun alasannya, perpecahan tim itu tidak bisa diterima. Perang mahkota mewajibkan kerja sama tim. Dan jika tim itu terpecah belah, maka para pencari talenta pasti akan mengurangi poin tim tersebut. Dan benar saja, para pencari talenta pun mulai meragukan Sion yang sebelumnya diunggulkan. Kembali lagi di Medan Laga, di mana Colette berlari sekuat tenaga untuk menghindari serbuan sihir S. Julius. Gadis itu pun begitu kesal, karena sebenarnya dia ingin menghentikan duel Will dan Sion, serta dia tidak memiliki waktu untuk meladani Julius. Saat Colette menghindari serangan Julius dengan barier sihirnya, tanpa disangka sebuah portal jebakan aktif hingga meledakkan gadis tersebut. Sementara itu semua penonton begitu bingung melihat banyak sekali sosok Julius yang menghadang pergerakan tim yang lainnya. Parahnya, Julius mampu menumbangkan banyak tim lain hingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tapi itu tidak berlaku bagi tim 12, di mana Wignall mengalahkan Julius hanya dengan sekali serangan. Tanpa disangka sosok Julius di hadapan Wignall hanyalah potongan S saja, dan hal ini membuat Wignall tersenyum sembari mengagumi senjata rahasia Julius tersebut. Fakta ini pun membuat Mike yang berada di stadion sangat kagum akan kehebatan penyihir elf yang bukan kaleng-kaleng. Kehebatan Wignall ini pun menjadi perhatian serius bagi dua acudan dari fraksi elf. Mereka pun berencana melaporkan informasi ini pada Nona Eleanor. Beberapa rekan Sion pun tidak habis pikir mengapa Sion menghancurkan timnya sendiri. Mereka pun pesimis dan mulai berpikir kalau tim Wignall dan Julius yang akan jadi pemenangnya. Sebenarnya tim 6 sudah memiliki cukup potensi untuk menang. Sayangnya semua buyar karena Sion membuat gara-gara. Walau Enggan mengakui kemampuan Will yang cukup mumpuni, tapi mereka masih berharap kalau Sion lah yang akan menang. Will pun tidak mengerti mengapa Sion begitu marah padanya. Will juga bertanya-tanya mengapa setiap hari dia selalu dikanggu dan dipuli. Dia sungguh tidak mengerti, padahal dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Walau sudah memahami dirinya sendiri, tapi Will tidak berharap diakui oleh siapapun. Dia tidak mau egois apalagi berharap pada orang lain. Oleh sebab itulah Will selalu sendirian. Waktunya juga tidak banyak dan dia harus fokus pada tujuan utamanya, yaitu menyusul Elvaria. Saat itulah Will mengingat sosok Sion, yang mana pemuda itu selalu saja berusaha mendapatkan perhatiannya. Sion pun tidak berhenti mengembur Will dengan sihir api yang begitu membara. Puncaknya pemuda itu mengerahkan sihir elang api yang bertajuk Halkon Gardinas. Serangan Guardian itu pun melesat ke arah Will dengan sangat cepat. Walau Will berhasil memotong sayapnya, tapi Halkon mampu berekenerasi dan kembali menyerang Will dengan semburan panasnya. Will pun menghindar, tapi dia terpaksa menyerap serangan sihir Sion dengan gauntretnya. Pada umumnya, Guardian digunakan sebagai pelindung saat merapalkan mantra. Tapi Sion berbeda. Dia mampu menggunakan Guardian tersebut sebagai penyerang sekaligus melontarkan serangan lain. Hal ini pun membuat Will mulai mencapai batasnya. Kejadian ini juga membuat Mike dan Pak Edward sangat tercengang. Edward sungguh tidak menyangka, dan dia mulai mengakui kemampuan Sion yang sudah melampaui level pelajar, serta mampu mengendalikan sihir serumit itu sendirian. Roth Holland yang merupakan pencari talenta dari fraksi api, nampak mulai bertanya-tanya mengenai sosok Sion Alster. Walau tidak sehebat Lihana, Wignall, ataupun Julius, tapi para Watcher mengakui kalau Sion memang berpotensi. Roth pun nampak menandai Sion sebagai prospek yang memuaskan, dan dia akan melaporkan kehebatan pemuda tersebut pada karyot Insindia Westman. Melihat Will yang tidak pernah menyerah, membuat Sion mulai mengakui kalau Will memang sudah semakin kuat. Dia pun memprovokasi Will untuk bertarung kembali, tapi Will masih bingung mengapa dia harus melakukan pertarungan tidak berguna seperti ini. Will pun menegaskan kalau dia tidak memiliki alasan untuk melawan Sion. Jelas saja Sion semakin naik pitam. Dia tidak mengerti mengapa Will tidak memiliki alasan bertarung melawannya. Padahal sebelumnya Sion sudah mengolok-olok dan membuat Will hidup sengsara. Di sini pun Will menegaskan kalau dia sebenarnya sangat membenci Sion hingga darahnya sampai mendidih. Will juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dia ingin membalas perbuatan Sion berkali-kali lipat. Tapi saat ini dia memiliki misi untuk mengalahkan Julius. Jadi karena alasan itulah Will tidak mau dan tidak ingin menanggapi Sion. Jawaban Will pun membuat Sion sangat kesal. Sejak dari dulu dia sudah muak dengan tingkah laku Will. Dia selalu jengkel melihat perjuangan Will meski tidak memiliki talenta dalam hal sihir. Dia pun bertanya mengapa Will selalu mengabaikan keberadaannya. Sion juga membentak dan meminta Will untuk melihat dirinya. Sion sungguh tidak peduli dengan omong kosong Will. Karena saat ini juga dia ingin menghancurkan rekan setimnya itu. Pernyataan Sion pun membuat Will sangat kaget. Dia pun mengingat masa lalunya yang begitu kelam. Walau tidak ingin diakui oleh siapapun. Tapi nyatanya Will ingin diakui oleh seseorang. Jadi karena Sion sudah mengakuinya sebagai saingan. Maka Will memiliki tanggung jawab untuk menghadapi Sion dengan sekenap kekuatannya. Sion pun kembali mempersiapkan elang apinya. Sementara Will berpikir keras menghadapi amarah Sion. Karena pendekatan biasa tidak akan mungkin menang melawan Gwardian. Will pun berencana melakukan serangan balik yang cepat. Sembari mengimbangi tempo pengaktifan sihir Sion. Parahnya, Sion mengerahkan Halkon disertai dengan sihir api pemusnah dalam skala besar. Tapi Will tidak punya pilihan selain menyerang. Dia sudah mengetahui arah lintasan serangan Sion dan terus menerjang tanpa memperdulikan sihir pemusnah. Sion pun begitu kaget. Apalagi Will sengaja melakukan hal itu demi menghancurkan inti dari Halkon Gardinas. Dalam sekejap mata, Will berhasil menebas inti Gwardian milik Sion hingga elang api tersebut meledak hebat. Tanpa membuang waktu, Will segera berlari kencang untuk membantai Sion. Sion pun tidak mau mengalah dan kembali meledakkan sisa-sisa kekuatannya. Tapi sebelum benturan hebat itu terjadi, Colette tiba-tiba muncul dan menghentikan pertarungan dengan mengaktifkan barier batu yang begitu kuat. Jelas saja baik Will dan Sion sangat terkejut dengan kejadian yang begitu mendadak ini. Colette pun marah besar sambil menceramahi Will dan Sion. Namun gadis itu meminta Will untuk segera pergi agar bisa mengejar Julius. Sementara dia akan mengurus Sion karena pemuda itulah yang memulai gara-gara duluan. Tentu saja Will berterima kasih pada Colette. Dan dia meminta maaf pada Sion serta berjanji untuk bertarung di lain waktu. Mike pun berkomentar bahwa setelah melalui banyak sekali rintangan, pada akhirnya ada satu tim yang berhasil memasuki stadion. Dan ternyata itu adalah tim sembilan yang diketuai oleh Julius Reinberg. Mike pun berkata, dikarenakan tidak ada tim lain yang menghadapi tim sembilan, maka perebutan mahkota jadi akan sangat mudah. Namun sedetik kemudian seluruh audiens dibuat begitu kaget, dikarenakan Will melompat tinggi dan mendarat di belakang tim Julius sambil menenteng pedangnya. Will pun dengan tegas menantang Julius untuk bertarung habis-habisan. Sambil menyeringai dan meremehkan, jelas saja kali ini Julius benar-benar akan menghancurkan Will. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!